Intro Kenapa? Kenapa konti anak ini dapat prioritas? Apa yang khas disini? Apa yang membuat Ustadz? Karena saya ingin, mbak kata pepatah orang Melayu Menumpang tua Setiap kemampuan Mari datang saya ke Masjid Munzalan Saya tengok Dari sini rupanya jantung berdegup, berdetak Yang mendetakkan hati orang-orang kaya Memberikan berasnya Pesantren, santunan Dari tanah gang kecil Karena tak bisa ke samping tanah terbatas Dibangunkan ke atas, 6 lantai ke atas Betul pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping Ada masjidnya Ada lapangan parkirnya Ada kantornya Ada convention hallnya Ada kamar hotel bintang 5-nya Dari mana ini semua? Dari duit umat Dari mana ini semua? Dari seperak dua perak yang dikirimkan Dan akadnya adalah wakam Bukan milik personal Bukan milik pribadi Beduyun-duyun orang datang ke Masjid ini Untuk belajar apa? Belajar bagaimana manajemen masjid Belajar bagaimana membuat anak muda pengusaha bisa tahu Taubat Apa pula taubat? Bagaimana anak muda bisa taubat? Ustaz Somad Kami punya masjid Masjidnya besar Tapi terbengkalai Bagaimana Pak Ustaz? Datang kalian ke Pontianak Ini nomor kontaknya Ustaz Somad Kami punya santri Tapi sulit makan Bagaimana cara mengumpulkan? Datang kalian ke Pontianak Beduyun-duyun mereka datang kemari Memang tak salah Kalau tanah ini yang dibangun dulu oleh Sultan Abdul Rahman Kenapa? Karena rupanya ada barakah Mereka wali-wali Allah Habaib Zuryat Rasulullah Tentulah memilih tanah ini Karena bisarah dari kakek mereka Karena busrah kabar gembira Dari Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Hari berganti musim berubah Selesai kerajaan Muncul republik Tumbang orde lama Muncul orde baru Habis orde baru Datang reformasi Politik boleh berganti Rezim boleh tumbang Tapi ada yang kekal abadi Amal Soh Soleh bukan somat Amal somat ini tak lama Paling lama tablik akbar pengajian ini Tahun 5-10 tahun Habis itu kita bersemangat Suara tak ada Suara tak ada Yang dimilihkan Allah Subhanahu wa ta'ala Dua Yang menyebabkan kita dianggap Sebagai mujahid Bi amwalihim Dengan harta mereka Wa anfusihim Dengan tenaga mereka Kami ini belum kerja Pak Ustadz Masih kuliah Subsidi silang Kadang-kadang makan dari orang tua Kadang-kadang dari mertua Tapi dengan semangatnya mereka naik motor Membawa beras Saya pun ikut dengan mereka Masuk gang keluar gang Masuk jalan keluar jalan Mohon maaf ya Ustadz Ini Ustadz kan Ustadz Masya Allah Yang followernya Sampai 7 juta di Instagram itu Maksudnya yang belum follow-follow lah Ini kami bawa masuk-masuk hutan ini Pak Ustadz Kami bawa Ustadz ke Teluk Pak Kedai Kami dawa Ustadz ke Putus Sibau Mohon maaf nih Pak Ustadz Kata tim Ustadz Luqman nih Saya balas Saya bawa mereka masuk ke hutan Riau Tak ada belampu Kena hujan Berangkat jam 1 siang Jam 2 malam baru sampai Tak makan-makan Sampai ada tim tuh yang istrinya kehilangan Hampir dilaporkannya ke polisi Suaminya hilang Ustadz Somat nih Ustadz hutan Ustadz Somat nih Ustadz kampung Ustadz Somat ini Ustadz gunung Kemana pergi Tapi jihad kita nih belum ada apa-apanya dibandingkan dengan para ulama dulu Sekarang naik pesawat Sekarang naik mobil Oh selesai acara dari Pontianak Muncul video Ustadz Somat naik mobil mewah Bukan punya aku Saudara yang dimuliakan Allah SWT Orang Pontianak ini luar biasa Ada makhluk-makhluk unik Ada yang mengumpulkan beras Ada yang mengumpulkan dana untuk pesantren Ada pula yang memberi tanah Saya mau ngasih tanah 70 hektar Tapi dengan syarat Arus ada Abdul Somat Ada orang Kalimantan Barat Ada saya disitu baru diserahkan di tanah Kenapa Ustadz tak pindah aja kemari Payahlah buka-buka cabang Ada orang punya mobil mewah Tapi tak dipakai Hebatnya banyak mobil Tak pernah saya pakai Pak Ustadz Terus untuk menjemput Ustadz aja ke airport Oh tersanjungnya hati Hampir meletup jantung lagi Saudara yang dimuliakan Allah Ini makhluk-makhluk unik macam ini Yang ada di Pontianak ini Ini perlu dibudidayakan Ini perlu diperbanyak Makanya Nabi kalau orang begini jumpa Apa doa dia? Kassarallahu amfalak Semoga Allah memperbanyak orang macam kamu Mudah-mudahan diperbanyaklah Makhluk macam ini insya Allah Ini namanya jamaah saurus Spesies dengan dinosaurus Udah punah di tempat lain Tapi rupanya di bumi ini masih dipelihara Maka pahamlah Bapak Ibu Kalau ditanya orang Kenapa Pontianak itu dapat prioritas Ada terus jadwal setiap tahun Udah dijelaskan Ustadz-Ustadz Dalam ceramahnya kemarin di Masjid Al-Mujahidin Apa isinya? Aku waktu itu ngantuk kali Tak ingat Pak Tak fokus kali Tapi kita ada lah Kau cari aja lah ceramah Salatullah Salamullah Alataha Rasulullah Salatullah Salamullah Alataha ala yasin Habibillah Alataha ala yasin Tersenyum Alataha ala yasin Jangan sampai anak muda Ini pas tanya Kenapa kau tersenyum? Dia belum balas WA dari tadi malam Ini kalau ada anak muda Pontianak macam ini Dekat sungai Kapuas kan? Tau lah kalian apa yang bisa buat Tak perlu kuatkan? Tak perlu kuatkan Anaknya itu Muhammad Tapi karena orang Turki susah menyebut Muhammad Mehmet Mehmet dua Karena dulu datuk-datuknya ada Mehmet satu Maka dia Mehmet dua Terekam di kepala anaknya Terekam di kepala anaknya La tufta'nal Konstantinia Konstantinopel Akan dibebaskan Wala ni'mal amiru amiru ha Pembebasnya panglima terbaik Wala ni'mal jaisu zhalikal jais Dan panglima perangnya Pasukannya Pasukan terbaik Namanya sama dengan nama aku Muhammad s.a.w.a. 700 tahun Bukan setahun Bukan 7 tahun Bukan 70 tahun 700 tahun Setelah ucapan itu keluar Anak muda ini membebaskan Konstantinopel Di robaknya nama kota itu Menjadi Istanbul Umurnya 21 tahun Anak umur 21 tahun sekarang Semester 7 Sedang galak-galaknya minta Kirim duitnya mak Yang hobi buat baju kaos Gambar Muhammad al-Fatih Mehmet dua Tulis Pembebas Konstantinopel Umur 21 tahun Anak muda sekarang kau ditanya Berapa umur kau? 21 tahun Apa yang sudah kau bebaskan? Hati dia Penakluk Konstantinopel Saya tidak salah Kalau kalian jatuh cinta Ustaz Somad gimana nih caranya Saya ini mahasiswa Saya jatuh cinta sama mahasiswi Berarti kau sehat Yang ku khawatirkan itu Kalau kau jatuh cinta sama mahasiswa Berarti kau home brand Ya Allah selamatkan anak muda ini Jadi dari LGBT Ini program dunia untuk merusak Anak-anak muda kita Risau Gelisah Tak sabar dengan keadaan umat Masjid kosong Risau Buat manajemen masjid Anak pesantin tak makan Risau Buatkan infak beras Masjid tak telurus Risau Kerisauan-kerisauan ini Bukan menenangkan Karena agama Islam Tidak menjadi penenang Terhadap perbuatan Mungkar Kuntum aira umat Kalian umat yang terbaik Apa syarat umat terbaik? Tak muruna bil ma'ru Ajak orang buat Baik Watan hauna anil mungkar Larang orang buat Mungkar Watu'minuna billah Beriman kepada Allah Kami ini masa lalu Abdul Somad ini masa lalu Yang masa depan itu kalian Anak-anak muda sekalian InsyaAllah Amin Tanda bagaimana dengan kami Yang tua-tua ini Pak Ustaz Saya tidak ada melihat orang tua Ah Rabun matawa Ustaz ini Tenang buat saya putih Jenggot memutih Kalian bukan tua Pak Kalian adalah anak muda Yang terjebak di tubuh orang tua Allahuakbar Itu Hamirnya kuat Itu buktinya anak muda Allahuakbar Itu orang Anak muda Kalau orang tua Coba aku nanti pergi ke panti jompo Allahuakbar Allahuakbar Tadi saya mulai tausiah Jam 5.15 Sekarang sudah jam 6.15 Satu jam 60 menit Masuk waktu Suruh Nama sholat Sunatnya Israq Mudah-mudahan Yang selama ini Tenang Enjoy Tak ada masalah Keluar dari sini Kepalanya penuh Dengan masalah InsyaAllah Amin Kami ini Pak Ustaz Datang ke Mejid Mau mendengar pengajian Ustaz ini Mau menenangkan hati kami Ternyata Ustaz Somat Cuman menambah masalah Kalau tahu begini Tak bagus Aku tak udah datang tadi Aku dilema Mendengar ceramah Ustaz Somat ini Maksudku tadi Dengar ceramah dia ini Supaya hilang masalahku Betambah pula Masalahku sekarang Ya Allah Serba salah Kedatangan Ustaz Somat ini Mau didatangi Betambah masalah Mau tak datang Awak rindu Ustaznya aja kegeeran Saudara-saudara Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Risau menengok Anak muda Tak menutup aurat Maka yang perempuan-perempuan Membuat gerakan Hijab Hijrah Risau menengok Anak muda Duduk di kafe-kafe Tak tentu arah Akhirnya membuat Namanya Bincang masalah Iman Ngopi Ngobrol Perkara Iman Ada orang takut Kalau ke pengajian Ke masjid Akhirnya anak-anak muda Pun dibuat kafe Datang ke kafe Assalamualaikum Bapak pemilik kafe Waalaikumsalam Boleh kami buat Pengajian disini Gak boleh buat pengajian Nyanyi boleh Akhirnya kami nyanyi aja Iya gak apa-apa nyanyi Dirobahnya pengajian Itu menjadi nyanyi Walaupun hidup Seribu tahun Kalau pak pemilik kafe Tak sembahyang Masuk Naraka Cabur 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 Boleh pengajian disini Tapi hanya satu jah Bukan kafe Kosong Malah ramai Rupanya dalam hati Anak muda itu Merindukan pengajian Cuman mau masuk Masjid Takut Takut anak-anak muda Masuk ke masjid Kenapa Karena ustaz itu pula cerawan Meraka Meraka Takut lah Anak muda Udah lah Kalian anak-anak muda Kenapa kalian Tak ke masjid Kami takut pak ustaz Horror semua di masjid itu Ustaznya horror Di pintu masjid Dipajang pula Keranda Keranda jenazah Alhamdulillah Manajemen masjid yang ramah Saya ke Malaysia itu Setahun dua kali Di Malaysia itu Di depan Dipajang ustaz gambar Hari Senin Ustaz ini Hari Selasa Ustaz ini Foto ustaznya senyum semua Dicebutkan ceritanya apa Ini tertulis disini Bulat di mimbar Anda bertanya Ustaz menjawab Nomor WhatsApp Ramah Selesai pengajian Makan Selesai pengajian Makan Selesai pengajian Makan Rupanya setiap masjid Ada di dapurnya Tempat kita Jawa Datang lapar Cerita neraka Apa tak kumat Hancur Kerisauan Kerisauan ini Mudah-mudahan Masjid-masjid kita Nanti semuanya Punya dapur Insya Allah Masjid-masjid kita Itu Insya Allah Selesai pengajian Ada makannya Insya Allah Pagi ini Kabarnya Ada sarapan Bersama Di rumah Masing-masing Subhanallah Walhamdulillah Wala ilah Hailallah Wallahu akbar Wala awla Wala quwata Illa billah Bil' alihi Al-azim Ulang dari sini Tuliskan Daptar masalah Yang perlu Menyusahkan Kepala aku Berapa anak yatim Pati Jompo Yang belum bisa sekolah Berapa janda-janda Yang tak makan Dalam kurung Janda tua Yang mudah Jangan kalian pikirkan Berapa guru Mengaji Penggali Kubur Yang dikasih Duit 5.000 perak Habis Penggali Kuburan Lobang Makam Tubur Kubang Masuk Dia ke dalam Naik ke atas Di sangka orang Hantu penunggu tanah Dikasih duit 5.000 Dilempar Sama Orang yang keluarganya Suhaibul musibah Kena musibah Ambil ini pak Anaknya mau sekolah Kemana saya mengadu Saya tak mengadu Ke pejabat Saya tak mengadu Ke penguasa Saya tak mengadu Ke orang kaya Ke Ustaz Lukman Ini juga lah tempat Mengadu Ustaz tolong Buatkan program Untuk penggali Kubur Sekarang 750 Guru Mengaji Penggali Kubur Disantuni Tiap Bulan Ya Allah Panjangkan Nomor Ustaz Lukman Ya Allah Karena kalau tak ada Dia kemana lagi Aku mengadu Takkan Kuadukan ke Facebook Kalau saya Ngadu ke Facebook Jamaah Sekalian Bagaimana Nasib Penggali Kubur Datanglah Bazar Bazar Setan Mampuslah kau Situ Kata dia Ya Allah Lapangkan hati Semua jamaah Untuk berbuat Baik Ya Allah Al-Hazihin Niyah Wa kuliniyatin Salihah Al-Fatiha 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 Terima kasih.